Pake cabai merah gede Sama nanas Tapi kalo panci-panci Biasanya aku cuci pake tangan Hey guys, welcome back to my channel With me Nanda So buat kamu yang baru pertama kali mampir Di vlog aku bisa klik link di bawah Untuk kenal siapa aku Dan buat kamu yang belum Subscribe yang belum subscribe Tolong banget guys, tolong subscribe dulu Karena subscribe kamu ini berarti banget buat aku Biar terus rajin buat video Biar terus rajin upload Oke temen-temen, di vlog kali ini Aku mau bikin nasi goreng nanas Alat Thailand Jadi sebenernya ini Kayak karena lagi ada Mertua aku dateng Jadi mereka tuh udah 2 minggu berturut-turut ini Setiap hari Jumat siang, jam 2, jam 3 Mereka dateng untuk bantu jagain hasya Dan aku bisa dengan tenang masak, makan, yoga Untuk me time-nya aku Danis juga bisa sedikit relax ya 2 atau 3 jam Kan lumayan banget gitu Tanpa harus mikirin Anak harus disusuin segala macem Kayak gitu Dan sebagai imbalannya adalah Aku masakin mereka makan malam Dan kita makan malam bareng gitu guys Konimbalan sih Apa sih ya Ya gitulah pokoknya Terima kasih gitu Tanda terima kasih Nah sekarang aku udah siapin Barang-barangnya Barang-barang Bahan-bahan Aku ada nasi Yang udah berhari-hari Aku taruh Kulkas Sengaja Kalau nasi goreng itu Bagusnya Kalau kita udah taruh kulkas guys Berhari-hari Minimal 1 hari Ditaruh kulkas Karena biar dia Nasinya gak terlalu lembek Terus aku ada sayur-sayuran Ini ada Pak choy Ada sali putih Ada toge Terus ini nanasnya Udah aku potong-potong Dari setengah nanas Terus ini ada paprika Resep aslinya Pake cabai merah Tapi aku ganti paprika Karena orang sini Gak suka pedas Ini ada daun bawang Ini sorry ya Kayak Dari lampu ini guys Tuh malah gelap Nah ini ada daun bawang Bawang bombay Bawang putih Di cincang Dan bawang merah Kira-kira Bawang bombaynya Ada satu Daun bawangnya Dua batang Bawang putihnya Kira-kira Lima siung Bawang merahnya Tiga siung Dan ini ada Kacang mede Kalau gak punya kacang mede Boleh di skip Ini bumbu-bumbunya Ada Fish sauce Atau saus ikan Terus ini ada Ini walaupun udah jelek Tapi masih gak ada luar Saya guys Apa namanya Kecap asin Lada Bubuk kari Bubuk kunyit Penyedap Garam Sama Kecap manis Oke sekarang Kita yang pertama-tama Aku bakalan Bikin Telur ceplok dulu Buat Dennis Karena Ini sebenernya Nasi gorengnya udah vegan Malah bukan vegetarian lagi Karena Nasi gorengnya gak pake telur Tapi aku bikin Telur ceploknya dulu Buat Dennis Dan buat aku Yang lagi Sementara Tidak vegetarian Sejak hamil dan menyusui Sama mertua aku Juga gak vegetarian Aku udah punya Semur daging Kebetulan itu Udah ada di Freezer aku Karena aku bikin Semur daging itu Akhir Oktober Waktu sebelum Aku melahirkan Hasha Jadi aku bikin Stock Beberapa Lumayan Ini luar ceploknya Karena aku males Ngotorin Penggorengan Double-double Jadi aku pake Penggorengan yang sama Untuk aku Apa Masak Penggorengnya Dan Dennis tuh Sukanya telur Setengah mateng Dulu Waktu aku masih kecil Aku suka banget Telur setengah mateng Tapi sekarang Kenapa aku gak suka Aku gak tau deh Sekarang kayak Agak-agak geli gitu Untuk makan telur setengah mateng Padahal dulu Aku suka banget tuh Kuningnya Aku cocok-cocokin Sama nasi panas Kan enak ya Terus sekarang aku gak suka lagi Agak hancur guys Biarin lah ya Buat dimakan sendiri Bukan buat dijual Keluar udah jadi Ngelepas Agak berantakan Terus aku masukin Perbawangan Jadi bawang putih Bawang merah Dan bawang bombay Muka daun bawang Makin Sampai Tumis dia Sampai agak layu Cepat ya Cepat ya layunya Karena apinya Apa namanya Besar Pengorengannya udah panas Dari tadi Terus Kita masukin Paprika Atau kalian juga boleh Pakai cabai merah gede Sama nanas Ya Kita masukin Dan kita tumis Sampai agak layu Boleh masukin juga Habis itu Si kacang mede Kacang medenya Aku yang udah di roasted ya guys Yang udah matang Kita bisa masukin nasi Ya Kelompongan nasinya Karena ini udah Di kulkas Sudah bergumpal Jadi aku Hancurin Pakai tangan dulu Biar gampang Menyatunya dia Dengan bumbu Dan sayuran Atikan tangannya Bersih ya guys Ambil Kita tunggu Nasinya tergoreng Kita bisa Mulai Masukin Satu sendok Kecap asin Satu sendok Satu sendok Minyak ikan Atau fish sauce Satu sendok makan Lada Secukupnya Boleh Satu sendok teh Terus Kecap manis Kira-kira Dua sendok makan Ini kita matangin dulu Kita sambil Aduk-aduk Intinya tuh Kalo nasi goreng Kaya harus Tergoreng Harus matang Dinampang Gitu guys Jadi jangan Sampai masih basah Nah Sekarang Kita masukin Kunyit bubuk Sekitar Setengah sendok teh aja Jangan banyak-banyak Sama Kari bubuk Tapi kalo gak punya Bubuk kari Bisa di skip Gak apa-apa Kari bubuknya Satu sendok teh Satu sendok teh Sama bubuk kari Ini Aduk-aduk lagi Nah sekarang Yang kita tambahin Adalah Tinggal Garam Tapi gak usah Banyak-banyak Karena tadi udah pake Kecap asin Sama Freesh house Terus ini Kaldu bubuk Boleh apa aja ya Boleh Kaldu jamur Boleh masako Roiko Pokoknya apa aja Kaldu bubuknya Sudah terakhir Aku masukin Sayuran ekstra Biar sayurannya Tidak terlalu Lembek banget Aku sengaja Sayurannya terakhir Biar dia Gak layu banget Yang penting Mateng Sampai Sayurannya Layu atau mateng Jadi dia warnanya Masih segar gitu loh guys Sayurannya gak hitam Nah ini keliatannya Udah Enak banget Ini baunya juga Udah enak banget Udah Gini aja temen-temen Abis itu Tinggal Sebenernya gak pake lau Pendamping pun Udah enak ya Tapi kalo kalian mau pake Telur cuplok boleh Pake ayam goreng boleh Gitu Itu rasanya ada Guri-guri Sama segar-segar nanas Gitu Ini dia Telurnya udah cakep banget Apinya udah bisa dikecilin Sayurannya udah layu Udah mateng Dan Nasinya juga Gak ada air-air nanasnya ya Oke temen-temen Karena aku udah beres masaknya Tapi ini masih di dapur Barusan aku abis Motongin buah Buat Desert Cuci mulut Gitu lah ya Ada melon Mangga Ada blueberry Sama tomat cherry Terus ini Semur yang tadi aku bilang Ini masih ada mungkin Seperempat ya Karena waktu itu aku Sebelum lahiran Aku masak rendang Dua kilo Semur dua kilo Gitu Jadi aku plastik-plastikin kecil Dan kebetulan ini Stok terakhir Di freezer Terus Ini aku lagi Ngosongin Mesin cuci piring Kebetulan Kebetulan mulut Tadi aku bilangnya Tadi udah aku Cuci Apa Piring-piring gelasnya Jadi Bisa dikosongin Sengaja Karena nanti Pas makanan udah beres Bisa langsung Mesinnya diisi lagi Gitu guys Mesin cuci piring Ini Susunya Hasha Udah beres Udah dipanasin Ini Kalau aku bisa nih Angkat Nah ini tuh Botol heaternya Hasha Jadi mesin untuk penghangat Susunya Hasha Susunya itu Asi Bukan susu formula Yang sudah Aku pompa Jadi ini udah beres Udah anget Karena 10 menit lagi Jadwal Hasha Minum Susu Nah Di mesin cuci piring ini Yang bisa dicuci adalah Sendok gelas Garku Mangkuk piring Gitu lah ya Kontainer Plastik-plastik Bisa Tapi kalau Panci-panci Biasanya aku cuci Pake tangan Semuanya ada mesin cuci piring Meringatkan Sedikit Pekerjaan Rumah yang Kita kerjain semuanya sendiri Kita gak ada ART Gak ada yang bersih-bersih Karena Hidupan di luar negeri itu Biasanya Orang-orangnya Sangat mandiri Laki-laki juga harus bisa masak Kecuali kami aku Dia bisa dulu masak Tapi sejak kita nikah Aku disini udah 3 tahun Dia tidak terbiasa masak lagi Karena sudah terlalu dimanjakan sama istrinya guys Tapi tidak apa-apa Karena aku juga tidak diwajibkan untuk bekerja Aku kerja part time Sebisa aku aja Jadi kompensasinya adalah Aku mengurus rumah suami Dan sekarang punya anak Aku mengurus anak Ini kreatin aja Perannya sebagai wanita Oke Kita masuk-masukkan dulu Gelas Langkongnya Pah Tinggi ya bu Karena sayanya Agak konten Ini bisa disini Ini gelas-gelas kuat Sebenernya Biasanya aku kalau masukin ke mesin cuci piring Itu aku bilas dulu Biar enggak kotor Enggak cepat kotor mesinnya Dan enggak cepat bau mesinnya Masuknya ke mesin aja Jadi aku sempat tuh Sebenernya kalau aku enggak capek banget Habis masak Itu aku langsung bersihin dapur Tapi kalau aku udah kelaperan Makannya udah telat Kadang ngurus anak juga kan Aku biasanya Langsung makan Atau enggak Kalau aku masih bisa tahan-tahan Aku Kasih suami aku makan duluan Karena dia juga capek kan Seharian kerja ya Namanya kerja full time Kerja kantoran Yang mikir tuh kayaknya lebih capek gitu Jadi Aku biarkan dia Makan duluan Dan abis itu Aku masih beberes dikit-dikit Tipis-tipis Baru deh aku mas Eh makan Giliran aku Setelah dapur udah beres Jadi Pas udah selesai makan Itu Apa ya namanya Dapur udah bersih lagi gitu loh guys Jadi enggak bumet gitu Melihat Oh dapur masih harus diberesin gitu Oke sekarang Minumnya Air putih dari kerang Sebenernya aku ada Coca-Cola Ada ice tea Ada macem-macem di gokas Tapi biasanya orang sini Kalau minum Selalu air putih Kalau untuk makan Nanti setelah itu Kalau mereka mau nambah Baru bisa Tinggal Apa yang disuka gitu Nah sekarang Aku Sridokin Nah di Belanda ini Juga Tradisinya Kalau misalnya Kita makan itu Enggak kayak di Indonesia Yang Ini bakulnya Bakul nasinya Ini lauknya gitu Ngambil sendiri Enggak Jadi biasanya tuh Di Belanda itu Udah diporsi-porsiin Kalau kita numpang Eh numpang Kalau kita Apa Makan di rumah orang Itu diporsi-porsiin Tapi kalau mau nambah Kalau misalnya Yang punya rumah Masih bikin Porsi lebih Kita bisa nambah Tapi Rata-rata sih Mereka udah kayak Ngitung Berapa orang yang bakal datang Berapa porsi yang dibikin gitu Enggak kayak orang Indonesia Yang Misalnya Ngundang 5 orang Tapi bikinnya untuk Porsi 10 orang gitu Enggak kayak gitu guys Jadi Bukannya gak sopan ya Apa Udah Nyedokin tamu kayak gini Tapi memang Tradisinya tuh gini Di Belanda Gitu guys Dan buat aku juga Lebih enak Jadi aku gak Harus Apa Mindahin Ke meja makan Terus ntar beresin gitu Jadi udah Tinggal sepiring-sepiring Nanti pas selesai Piringnya ditumpukin Dibilah Sebentar Kita pake air Langsung masuk Masih Di piring Gak harus Beresin meja makan Gitu Dan orang sini juga Sangat Sopan Jadi kalo mereka tau Porsi mereka Segitu Di piring Ya Biasanya mereka Gak pernah minta nambah Kecuali kita tawarin Mulai Gak Ada kok Ada Gitu Tapi kalo Enggak Kita tawarin Mereka tuh Mereka tuh Mereka tuh Mereka belum Terunyang pun Ya udah cukup Segitu Nanti kalo misalnya Mereka masih lapar Mereka makan di luar Makan di rumah Kalo misalnya Mereka diundang Ke rumah orang Mereka pas pulang Makan lagi Gitu Jadi Sangat efisien Orang Belanda itu Sedikit Di rapi-rapihin Saya aku gak punya Bawang goreng Habis Bawang goreng Oke Ini buat Buat Deniz Yang paling sedikit Dia tuh Deniz tuh Makan nasinya Gak banyak Telur aja Deniz Sama pake Terong Terong belado Sisa kemarin Sengaja Disimpen di kukas Buat makan Dua harinya Deniz Dua harinya Tiga hari Tahunnya Aku lupa Tapi dia tuh Gak pernah Protes Kalo makanan Itu sampai Dua hari Tiga hari Di kulkas Yang penting Masih enak Gitu Terus Tinggal Tampikin Si Semur Itu namanya Langkowas Langkowas Kayu manis Semurnya Nah Ini dia Ini nasi goreng Yang bener-bener Vegetarian Cuman Telur Ceplok Apa namanya Terong belado Dan Nasi goreng nanas Yang tadi Nah ini yang Buat Mertua aku Nasi goreng nanas Sama semur Gitu Oke temen-temen Thanks for watching Sorry banget Aku gak bisa Ngasih liat Pas aku makannya Tapi yang jelas Ini pasti enak banget Kalo kalian Rikuk Bisa tag Di instagram aku Karena Aku gak bisa Ngeshoot Karena Mertua aku Keluarga mertua aku Keluarga suami aku Orangnya bukan Yang tipikal Suka ada di internet Suka ada di youtube Gitu guys Mohon dimengerti ya Privacy masing-masing So Kalo kalian ada pertanyaan Bisa taruh di bawah Atau bisa DM aku Di instagram I'll see you guys In my next video That's it Thanks